Pagi-pagi sudah dapat kejutan, mesin mobil tidak menyala Buat teman-teman yang punya mobil tentu deh pernah satu kali atau paling tidak pernah ya mengalami saat kita starter mobil tidak bisa hidup Terutama sekali untuk mobil-mobil yang memang jarang dipakai Atau ya lama-lama ngendun di garasi aja tanpa pernah dipanaskan atau dipakai Kejadian kayak gini mungkin sering kita alami ya Karena bisa jadi aki dari kendaraan kita itu ngedrop Kayak ini tadi Nah ini aku sudah berusaha starter, mobilnya tidak mau menyala Kita bisa atasi ini jangan panik dulu Kemungkinan dari akinya kita soa atau ngedrop Kalau memang setelah kita cek karena penyebabnya adalah aki, akinya soa, akinya ngedrop Atau akinya lagi low ya, low power Kita tidak perlu panik Kita bisa jumper akinya supaya mobil kita ini bisa Sebelum kita ganti aki ya, sebelum kita beli aki baru Kita bisa jumper akinya dengan sebuah alat powerbank Kalau misalnya kita mau beli aki baru, paling tidak kita bisa nyalakan dulu mobilnya untuk pergi ke toko aki ya Alatnya adalah seperti ini Jadi ini aku sediakan di mobil Aku selalu sedia alat jumper ini, ini bentuknya kayak powerbank Ini selalu paling tidak kita harus sediakan di mobil Jaga-jaga kalau dalam kondisi darurat kita membutuhkan alat jumper seperti ini Untuk kemasannya kayak gini Ini ya kalau kita cari di toko online sih namanya adalah powerbank jumper elektrik ya Kalau tidak salah, ini sudah aku beli lama sekali Jadi kalau ini di keterangan, ini kalian bisa cari di toko online namanya adalah powerbank 69.800 mAh Car jump starter 12V Jadi ini memang gunanya untuk menjumper aki kita Supaya bisa nyalargi Sebelum kita praktik cara untuk menjumpernya Kita akan coba dulu lihat Kalau dalam kemasan ini Isinya ada apa saja Jadi nanti kita bisa Atau teman-teman kalau misalnya Pengen beli atau berminat Bisa tahu sih Dalam boxnya ini ada apa saja untuk perlengkapannya Oke teman-temanku Sekarang kita akan lihat dulu isi dari powerbank jumper ini Jadi kalau kita beli dari toko Kita dapat satu hardcase seperti ini Dan isinya itu macam-macam Nah kayak gitu Macam-macam ini maksudnya Kita tidak hanya mendapatkan powerbank Yang bisa kita pakai untuk menjumper kendaraan Kita bisa mendapatkan juga Perlengkapan untuk Ya seperti standar biasa Powerbank ini bisa digunakan untuk mencharge HP kita Atau gadget kita Sekaligus kita bisa juga pakai untuk Apa ya kemarin? Untuk charge laptop Oh iya Ini anda bisa Kemarin aku pernah juga mencharge laptop dengan powerbank ini Nanti aku tunjukkan alatnya ya Untuk yang pertama Ini adalah fisik dari powerbanknya Ukurannya segini jumbo Atau segini gedenya Karena kapasitasnya adalah 69.800 mAh Cukup gede sekali ya Disini ada beberapa port Nanti akan aku tunjukin Aku akan tunjukin portnya apa saja Sebelumnya kita lihat aksesorisnya dulu Nah ini ada charger Jadi untuk mencharge Atau mencharge powerbank ini ya Nah ini yang charger untuk listriknya Terus Ini adalah charger untuk Socket lighter ya di mobil Kita dapat juga Nah ini aku tadi bilang Ini adalah Port atau sorry Ini adalah jack Untuk kita bisa menggunakan powerbank ini Untuk mencharge laptop kita Ini ada beberapa pilihan karena colokan di laptop kita kan beda-beda ya Lubang ukuran lubangnya Ini kita dikasih juga Beberapa pilihan jack yang sesuai dengan laptop yang mau kita charge Ya seperti itu Ini sama Ini salah satu komponen socketnya untuk charge laptop ya Nanti kita bisa kaitkan disitu Terus Ini Ini adalah kabel jumpernya Ini kabel jumper Nah seperti ini Nanti yang ini yang kita mau pakai untuk jumper aki mobil Apalagi yang didapat Nah ini Nah ini kita dapat juga Apa ya Ini namanya USB kabel ya Atau kabel untuk Charge HP ya Atau gadget kita Ini ada beberapa Dapat Beberapa pecolokan Ini 4 in 1 Atau 4 in 1 Nah kebetulan ini Ada beberapa Socket ya Ini sorry aku Tangan pakai tangan satu Jadi sulit banget Ini bukannya Oke Nah ini Ada beberapa Colokan USB Yang kita bisa gunakan Untuk charger HP Dan Bagusnya ini sudah dapat Juga untuk yang versi type C ya Nah ini yang type C Jadi yang untuk HP-HP Terkini Ini kita bisa Pakai juga Powerbank ini Kemasannya seperti itu aja Dan Hardcase nya lumayan Kita bisa simpan ini di kendaraan Oke untuk Powerbank nya sendiri Ini Ukurannya memang besar teman-teman Jadi Nah yang disini ini Ada LCD nya Terus Untuk lubang-lubangnya Disini ada 4 Buah port USB Nah ini port USB nya Disini Ada port USB Terus Charger ya Otomat Beberapa colokan untuk Jumper atau charger Ini kita bisa Nah bisa dapatkan disini Ada lampu senternya Dan Kompas Nah ini kompas Ini kita dapat Kompas juga Disini Terus Yang itu ada yang mengkilap-mengkilap Itu Ya mengkilap-mengkilap Ini itu adalah silat teman-teman Wow Ini gunanya memang Untuk Di mobil ya Untuk darurat di mobil Jadi silat ini untuk Memotong Sabuk Atau sabuk keselamatan Jadi kalau misalnya terjadi Ya Metamid Aksiden Atau Apa Keadaan darurat Ini adalah Ada silat untuk memotong Sabuk pengaman Ini palu Ya Hammer Atau Hammer darurat Palu-palu darurat Jadi untuk memecahkan kaca Nah ini juga ada Untuk ngetok-ngetok Kaca kayak gitu Jadi untuk memecahkan kaca lah ya Oke Jadi Alat ini memang Oh iya ini Sorry Kelewatan Jadi ini adalah Lubang untuk Mencolokkan Jumpernya Jumper untuk ake ya Disini Nanti kita akan Mempraktekannya Nah untuk Alatnya seperti ini Jadi Paling tidak Memang untuk kondisi darurat Kita harus sedia ya Paling tidak untuk sedia Selain Memang nanti Kalau misalnya kita mau pakai Mobil kita mogok Karena akinya soa Kita bisa pakai ini Sekaligus beberapa alat-alat Keselamatan Yang ada di Powerbank Oke Kita akan segera Menjumper Mobil yang Tadi Waktu kita starter Gak bisa Ini Ini aku mau buktikan Kalau memang Akinya soa ya Atau akhirnya Ngedrop Kita akan Apa Kita akan Starter dulu Tuh Gak nyala Ya Oke Kita akan Jumper Menggunakan Powerbank Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan berhasil mobilnya sudah menyala Jadi caranya sangat simpel Jadi caranya sangat simpel sekali teman-teman Alat ini memang Powerbank jumper ini harus paling tidak disediakan dalam mobil Berjaga-jaga Kalau kita di tempat-tempat yang jauh dari keramaian Atau jauh dari kota Pas kita liburan di tengah hutan Atau di tengah gunung Atau di manapun ya Yang kira-kira jauh dari bengkel Paling tidak kita harus sedia ini Kalau misalnya mobil kita mogok Karena akinya bermasalah Paling tidak kita bisa Sementara menyalakan aki Dengan menjumpernya Menyalakan mobil untuk pergi ke bengkel terdekat Caranya tadi cukup simpel ya Sekali lagi cukup simpel Hanya cukup mencolokkan Pertama kali kita harus colokkan Klem ini Ke akinya Lalu hubungkan Ke Powerbank Starter mobilnya Terus Otomatis dia akan nyala Setelah mobil menyala Langkah selanjutnya adalah Melepaskan Klem Dari powerbanknya Baru Kita melepaskan klem ini Dari akinya Langkahnya seperti itu Dan lakukan Paling tidak Dalam waktu 30 detik Teman-teman Jadi supaya powerbanknya juga Aman atau awet Tidak merusak powerbank Sama tidak merusak akinya Jadi setelah mobil menyala 30 detik Kita harus melepaskan Jumpernya dari Aki Sangat simpel sekali penggunaannya Bahkan untuk orang-orang yang tidak mengerti mesin Ataupun tidak mengerti masalah otomotif Pasti kita bisa gunakan alat ini Cukup baca Petunjuk atau keterangannya Dan sangat mudah sekali Jangan lupa disediakan di mobil ya Untuk jaga-jaga dalam kondisi darurat Daripada nanti menyesal Kalau pas Mobilnya mogok Kita tidak bisa mengapa-ngapain Ya Sedih disana Oke Terima kasih sudah lihat videonya Silahkan di komen Silahkan di like Di subscribe Di share Ya Ke media sosial Supaya Berguna untuk Rekan-rekan yang lain Terima kasih Sampai jumpa di lain video Dan Yuk Sampai jumpa di lain video